mantap sobat semburannya sampai ke awan yang putih itu ya halo sobat jumpa lagi di channel Andri Teknik nah di video kali ini saya akan melanjutkan video yang sebelumnya ya yaitu tentang modifikasi keongan pompa air shimishu tipe 135 seperti ini ya ini yang sudah jadi dan prosesnya ada pada video sebelumnya sobat nah di video kali ini saya akan membuat tutorial tentang cara pemasangannya sobat supaya dia menjadi lebih kencang ya nah sobat bagaimana caranya langsung saja simak videonya nah sobat ini keongan yang sudah saya modifikasi sebelumnya ya dan ini saya siapkan bodi untuk pemasangan keongan ini nah pastikan kumparannya masih bisa berputar dengan normal sobat nah langsung saja ke caranya sobat caranya yaitu kita cek bagian sil keramiknya ya ini harus benar-benar bersih nah ketika sil keramiknya sudah bersih sekarang kita pasang keongannya pada bodi pompa air kita anjepkan kayak gini ya lalu kita pasang bautnya seperti biasa sobat pemasangan bautnya juga cukup kita anjepkan kayak gini ya lalu kita siset di cobat enggak usah terlalu kencang ya cukup supaya dia tidak bergerak gitu aja nanti untuk mempermudah pada saat kita melakukan penyetelan impeller dan keongan pompa air ini sobat itu cocok untuk tipe 125 121 128 130 dan 135 apabila ingin pompa air biasa menjadi otomatis bisa memakai keongan ini nah sobat ketika bautnya sudah terpasang berakah selanjutnya yaitu kita pasang bagian silnya eh panah mencolok nah kita pasang bagian silnya disini saya menggunakan sil bawaan pabrik ya atau sil bekas nah ini kita anjepkan disini sobat nah lalu kita tekan pakai obeng min sobat kita tekan-tekan kayak gini ya dan setelah itu kita pasang kancingannya nah seperti ini tahapan memasangkan silnya ya jangan sampai kebalik nah kita duduk-duduk lagi kita paskan untuk kancingannya nah pemasangan sil sudah selesai sekarang proses pemasangan impeller pompa air ini ya disini saya menggunakan impeller yang masih baru ya ini yang bermerek ESE tuh kelihatan ya ini akan saya anjepkan disini nah kenapa saya memakai impeller baru sobat supaya nanti hasilnya lebih sempurna lagi ya lebih kencang soalnya ini dibandingkan dengan pompa air yang masih original pabrik sobat jadi modifikasi ini harus lebih kencang daripada pompa air original pabrik nah sobat kita paskan dulu kita setel ya tidak boleh seret putarannya dan juga bagian impeller ini dengan atas ini harus presisi tapi tidak boleh bergesekan ya presisi jaraknya sedikit saja sobat jangan lebar-lebar supaya nanti semburannya bisa maksimal nah ketika dirasa sudah cukup sekarang kita kencangkan bautnya yang tadi ya baut keongannya lalu tahap selanjutnya yaitu kita kasih lem G sobat bagian impellernya supaya tidak maju mundur karena kalau tidak dikasih lem G nanti dia bisa maju mundur dan merusak landasan impeller sobat jadi langkah baiknya kita kasih lem nah sudah jangan takut tidak bisa dilepas karena meskipun dilem kalau kita punya tracker itu dia bisa dilepas sobat nah sekarang kita cek putarannya sobat nah putarannya seret sobat putarannya seret ya ini tuh dan cara mengatasinya bagaimana cara mengatasinya yaitu kita tutup-tutup sedikit bagian bodi keongannya ya kayak gini nah mulai seret kita cari celah yang membuat dia seret kita boleh mana yang bikin dia menjadi seret kita cari kita tutup-tutup keongannya nah kemungkinan bagian atas ini terlalu mepet sobat kita kendoli lagi bautnya ya nah kita bisa pukul ke atas lalu kita siseti kembali nah putarannya sudah mulai lancar ya tuh sudah mulai lancar kita cari lagi yang membuat dia menjadi seret nah sekarang putarannya sudah lancar supaya kita tahu dia ngesek dengan keongan apa tidak kita bisa memutarnya pakai tangan gini ya kalau dia sudah tidak ngesek kita bisa melakukannya dengan cara dicolokkan ke listrik dan saya colokkan sobat oh tidak ada bunyi gesekan impeller dengan kuningan keongan ya nah ini cuma suara putarannya dan bearingnya ya nah berarti penyetelan tahap pertama sudah selesai sobat dan sekarang penyetelan tahap kedua atau tahap terakhir yaitu pemasaran tutup depan ini juga harus benar-benar presisi jarak antara impeller dan tutup ini harus mepet tapi tidak boleh menyentuh tutup ya kalau menyentuh tutup ini nanti dia bisa seret putarannya jadi dia mepet tapi tidak bersentuhan alias harus presisi nah coba akan saya tutup dan saya putar nah ternyata ada bunyi gesekan sobat nah tuh ya tuh tutupnya menyentuh impeller dan cara mengatasinya bagaimana padahal ini belum dibaut tapi kok sudah menyentuh impeller cara mengatasinya yaitu dengan cara seperti ini sobat kita kasih karet aslinya lalu kita double dengan karet gelang kita double dengan karet gelang karet gelangnya kita akan taruh di dalam ya seperti ini nah nah seperti ini sobat lalu coba kita baut kita lihat setelannya dia masih bergesekan apa tidak sekarang kita seseti nah sekarang kita lihat putarannya nah putarannya sudah lancar ya tidak bergesekan dan sekarang akan saya inceng pakai center wih setelannya sangat pres sangat presisi bisa dilihat bagian dalamnya tuh tapi tidak kelihatan pakai kamera kamera ini tuh ya jarak impeller gak kelihatan jarak impeller dengan tutup depan itu harus press ya kalau kita pakai mata langsung itu bisa kelihatan sobat tapi kalau tapi kalau pakai kamera itu blur ya nah ini akan saya lepas dulu lalu akan saya beri sealant sobat supaya tidak bocor ini hanya untuk mencobanya saja jadi untuk mengatasi apabila tutupnya seret saat dipasang itu kita bisa memakai karet gelang ataupun juga bisa memakai saltip sobat tapi disini saya memakai karet aslinya dan saya double dengan karet gelang dan hasilnya sudah tidak gesek ya jadi ini aman sekarang akan saya beri sealant sobat nah sobat akan saya kasih sealant ya untuk mencegah kebocoran kita kasih sealant yang berwarna merah nah dan cara ini sudah lama sekali saya gunakan sobat sudah bertahun-tahun dan mungkin kalian belum pernah menggunakan cara modifikasi ini dan cara ini saya subukan untuk kalian semua sobat supaya bisa bermanfaat bagi sesama tuser atau tukang servis nah sekarang akan saya ancapkan pada bodi keongan emak jelep lalu akan saya baut setelah itu kita siserti bautnya nah kita cek lagi putarannya nah akan saya inceng bagian dalam ternyata sudah presisi sobat dan akan saya colokkan listrik kita dengar bunyinya ya tuh tuh sudah aman bunyinya halus tidak ada suara gesekan dari impeller ini nah sobat tahap penyetelan sudah selesai bagaimana cukup mudah bukan cara pemasangan keongan yang sudah dimodifikasi ini ya seperti itu tadi sahabat caranya cukup kita encep encepkan saja dan kita kasih lem G dan juga dikasih silen dan karet gelang penyetelan sudah selesai sobat dan sekarang akan saya pasang bagian blenders dan juga tutup pancingannya dan juga otomatisnya supaya tidak bocor nanti kita lihat semburannya apakah dia bisa kencang lebih semburan pompa air yang masih bawaan pabrik ataukah di bawahnya mari kita lihat bersama semburannya sobat akan saya pasang dulu untuk pernik-perniknya ya nah sobat pemasangan pemasangan pernik-pernik sudah selesai bagian kancingan dan juga pencenya sudah selesai jadi sekarang akan saya bawa ke tempat uji coba seperti biasa di pinggir jalan raya oke nah sobat sudah di tempat uji coba akan saya kocok-kocok dulu nah sudah muncrat sobat nah sobat ketika dikocok sudah muncrat sekarang akan saya colokkan ke listrik sobat kita lihat jemburannya apakah dia bisa kencang ataukah sama saja langsung akan saya colokkan ke listrik sobat mantap sobat semburannya sampai ke awan yang putih itu ya nanti bisa menyebabkan hujan dadakan semburannya sangat kencang sobat hasilnya sempurna sobat ya jadi modifikasi keongan tipe 135 hasilnya seperti ini sangat sempurna sobat dari keongan yang semula rusak parah sekarang menjadi normal kembali dan lebih kencang daripada pompa air yang masih bawaan pabrik sobat mantap lihat semburannya sampai banjir banjir nah akan saya matikan dulu cobat coba akan saya naikkan dan akan saya colokkan listrik semburannya mantap cobat sampai kemeracak sekok kono-kono nah buat goyang truck itu tadi ya supaya trucknya bersih karena tadi pas lewat kelihatan kumu ya nah sahabat bagaimana cukup mudah bukan cara pemasangan keongan pompa air yang sudah saya modifikasi pada video sebelumnya ya seperti itu tadi sobat caranya caranya cukup mudah cuman kita encep encepkan dan kita tutup sedikit sudah beres sobat nah sobat sekian dulu video dari saya semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian semua jangan lupa di like videonya atau bagikan ke teman-teman kalian jika ini berguna dan jangan lupa ditunggu video selanjutnya yang mungkin bisa bermanfaat bagi kalian semua oke salam Andri teknik bagi yang ingin keongan seperti ini bisa bukas toko shopee stoknya terbatas dan di shopee itu atas nama nobleputra hahaha ye aman stoknya nek piro toro apa telu dua dua oke ini ini lah oh ya yang itu lah selesan yang video ini modifikasi pakai bukit ya oke yang satu ngapain itu hei oh servis dinamo mesin cuci oke dagangan lor hehehe so pandu teknik mantap 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 mantap